Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas Berjumpa dengan Sang Junjungan Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua Berjumpa dengan Baginda Nabi Muhammad SAW adalah niatman yang luar biasa Pertemuan itu akan menutup lubang rindu yang selama ini mengangan dalam diri seseorang hamba Sayangnya, perjumpaan tersebut tidak pernah bisa direncanakan Hanya orang-orang yang mendapat anugerah dan keramah Allah Baik orang-orang khas maupun orang-orang am yang bisa berjumpa dengan beliau Saat itulah orang-orang khas mendapat kemuliaan Sedangkan orang-orang am biasanya menerima petunjuk dari beliau Yahwal perjumpaan dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga seringkali dipertentangkan oleh sebagian orang Tidak masuk akal bila seseorang yang terjaga bisa menjumpai Rasul Menurut mereka, beliau sudah disemayamkan di dalam bumi Serta tidak bisa bangkit untuk sekedar menemui umatnya Para ulama mengatakan bahwa sangat mungkin melihat atau bertemu dengan Nabi SAW setelah wafatnya Ketika ditanya, Ibnu Hajar al-Hitami menjawab bahwa hal demikian bisa saja terjadi Banyak ulama yang telah mengantongi kemuliaan untuk berjumpa dengan beliau Mereka memetik ilmu dan hikmah dari beliau secara langsung Imam Suyuti rahimahullah berkata Dari banyak hadis bisa dimengerti bahwa Nabi SAW hidup baik jasad maupun rohnya Beliau berhak melakukan apapun yang dikehendaki di bumi dan di alam malakun Kondisi beliau masih sebagaimana sebelum wafat Hanya saja beliau tidak terlihat oleh mata sebagai mana malaikat Apabila Allah berkehendak menghilangkan hijab bagi orang yang dimediakannya Tentu dia bisa melihat beliau Nabi Muhammad SAW hidup di dalam makamnya Beliau mendengar salawat dan salam orang-orang yang membacanya Tak satupun dari kalian mengucapkan salam kecuali Allah Akan mengembalikan ruah kepada jasadku Sehingga aku akan menjawab salamnya Sabda beliau Kata ruah pada hadis ini mempunyai arti makna ruah Yakni bisa merasakan salam dari umatnya Namun sebagian ulama mengatakan Ruah akan terus bersemayam pada jasadnya Karena tidak ada sedikitpun waktu kosong Dari ucapan salam dari umat kepada beliau Sehingga beliau selamanya hidup di sana Kehadiran Nabi SAW di beberapa tempat juga sangat dibungkinkan Beliau pernah bersabda Beliau pernah bersabda yang artinya Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi Maka dia akan melihatku sangat terjaga Dan setan tidak berubah wujud menyerupai ku Hadis riwayat Bukhari Sohabat pena pencari hikmah Hadis ini menjadi dalil paling kuat Bahawa Nabi bisa berada dimanapun Bagaimanapun Nabi SAW bisa menemui orang yang diberi kemeliaan Untuk melihat beliau Baik di bagian bumi sebelah barat Maupun timur Meskipun dalam satu waktu Wallahu'ala bisawab Sudah-sudahan Ini semua bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton